Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel ini kali ini saya akan mencoba membahas tentang raport digital digital Madrasah update terbaru atau raport digital Marsah di tahun pelajaran 2022-2023 yang ada regulasi perpindahan antara proses ya proses perpindahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka Oke kita lanjut kita lihat di sini ini saya masuk ke salah satu sekolah ya salah satu sekolah ini saya ambil dari hosting ya database nya saya pindahkan ke localhost jadi kalau mau pakai localhost supaya memudahkan jadi tidak memakai restore kita menggunakan laragon di sini saya menggunakan laragon eh saya menggunakan laragon jadi rdm ini menggunakan laragon yang diambil hanya database-nya ya database-nya ini Hai jadi ada database-nya ini yang diambil ya database ini diambil dari hosting saya pindahkan ke localhost ya Jadi kalau yang sam-sam installer yang ada di official kemana gitu kita tidak bisa membuka membuka database ini kan kemudian kalau yang installer juga kita tidak bisa membuka ini Nah kalau yang di sammanual sammanual seperti ini ini sam jadi kita instalkan sam biasa seperti biasa ya eh biasanya rdm72 dan 74 yang mana saja misalkan di 74 biasanya disimpan di htdocs disini ya rdm ada di sini ya untuk memakai sam-sam yang biasa jadi bisa membuka file daripada database-nya ini yang paling penting karena perpindahan antar database kalau misalkan bermasalah di restore database atau di data-data yang ada di hosting itu lebih mudah menggunakan SQL atau ambil database sekianya dimasukkan ke lokal host atau sebaliknya dari lokal host ke hosting ya seperti itu Oke sekitar lanjut saja di sini saya akan masuk hai 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 ini masih tahun pelajaran 2021-2022 semester genap ya di tahun pelajaran kemarin ya sekarang sudah semester ke-1 malah sudah di akhir semester satu di tahun pelajaran terbaru ya karena kebutuhan untuk input raport berarti kita kita login dulu nah disini ada notifikasi untuk update ya untuk update berarti kita update saja klik update disini update nya yang kemarin adalah 2022 bulan 6 tanggal 23 jam 20.00 21 detik ya yang ini ya yang ini nanti kita lihat update nya ke versi yang keberapa kita tunggu proses update nya oke update berhasil oke sekarang lihat update nya posisinya update nya ke 2022 bulan 12 atau Desember tanggal 9 jam 12 50 menit 38 detik itu update nya ya selanjutnya setelah kita update ini posisi masih siswa 274 ya seperti itu nah kalau misalkan Bapak Ibu belum menaikkan siswa jadi silahkan disini ada naik kelas ya oke sebelum kita mengatur untuk pengaturan tahun pelajaran kita coba cek dulu kenaikan siswanya disiswa berarti di naik kelas kita lihat dulu apakah masih ada yang tidak atau belum dinaikkan sudah naik semua ya 82 berarti ini 72 naik ke 82 kita pindahkan dulu atau proses naik kelas oke naik kelas kemudian yang menjadi alumni disini kelas 9 91 lulus ya ini pilih alumni disini kita lihat dulu semua kemudian kita select all ya kemudian kita proses naik kelas disini padahal kelulusan oke nah kalau sudah semuanya seperti ini jadi kelas 7 kelas kelas 8 ke kelas 9 dan kelas 9 lulus udah selesai baru kita atur di pengaturan yaitu tahun 2023 dan semester banjir kemudian klik simpan seperti ini setelah itu kita logot dulu setelah itu kita masuk lagi oke masuk ke tahun pelajaran 2022-2023 nah ini siswanya sudah berkurang karena sudah lulus sebagian kita cek langsung di data siswa sebelum kemana-mana berarti kalau kelas 7 gak ada kelas 8 ya karena kelas 7 belum di input dari emis seperti itu 81 oke sudah ada 82 coba kelas 9 aja langsung kelas 93 nah ini sudah naik semua ya oke selanjutnya kita coba kelas 7 disini setelah ini kan tidak ada belum dimasukkan untuk tahun pelajaran 2022-2023 data siswa kelas 7 ini belum dimasukkan kita singkron dari emis ya seperti biasa kelas 7 disini ada rombolnya 3 ya kelas 7 ini di emis ini ada 3 nah ini data siswanya ya data siswanya ini nih ini harus diubah ya kenapa karena ini memang eh nisnya sudah ada jadi silahkan diisi nisnya ya untuk disimpan kemudian kita lihat di rombol yang kedua rombol yang ketiga dan seterusnya ya jadi tinggal masukkan nis dan klik simpan untuk memasukkan data siswa saya tidak akan melakukannya karena memang eh saya tidak menyimpan data untuk nisnya ya kemudian ada apa sih di kurikulum 2000 1000 apa di RDM versi terbaru ini kita lihat di sini di mata pelajaran jadi setelah update jangan lupa kita sinkronkan mata pelajaran ini yang paling penting di sini sudah ada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka jadi di FM terbaru ada persiapan untuk masuk ke kurikulum merdeka berarti kita klik klik sinkronkan dulu ya oke berhasil saya coba pilih kurikulum 2013 ada ya ada kemudian kurikulum merdeka eh ada ya di kurikulum merdeka di sini ngulok disini harus diisi lagi ya tambah seperti seperti biasa ya di kurikulum merdeka lalu apa perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 kita lihat di sini saya coba klik 2013 dulu di 2013 di sini eh susunan daripada raportnya adalah setelah PAI ada PKN ada Bahasa Indonesia ada Bahasa Arab kemudian di bawah di sini di nomor 15 ya susunan raport di kelompok B ini ada prakarya ada dan atau berarti kan kalau dan atau berarti posisinya mapel pilihan jadi ketika di sekolahnya ini kan kembali kena kepada kebijakan sekolah kalau memang ada perangkatnya berarti belajar informatika kalau tidak ada perangkatnya berarti belajarnya prakarya jadi guru informatika mengajar pak karya seperti itu kan biasanya itu yang diterapkan di sekolah padahal itu kurang kurang tepat ya kurang tepat kurang tepat kalau memang ada guru informatika kenapa harus ngajar prakarya harusnya informatika saja karena disini kalimatnya dan atau dimana guru informatika misalkan kompetennya ya kompeten di informatika ya tidak kompeten di prakarya otomatis mengajar informatika saja ya meskipun tidak ada perangkat seperti itu tapi rata-rata di sekolah di madrasah ya rata-rata itu mengajarnya jadi prakarya jadi guru informatika itu belajar ngajarnya jadi prakarya nah disini ini kurikulum 2013 ya kemudian kita lihat lagi di kurikulum 13 yang pertama tadi satu ya satu bahasa Arab ini bahasa Arab setelah PKN dan bahasa Indonesia kemudian prakarya ini atau informatika model pilihan antara prakarya dan atau yang ketiga di kurikulum 2013 disini ada kelompok ada ada kelompok A ada kelompok B ya seperti ini kalau tingkat SLTA berarti ada kelompok C ya seperti itu jadi kalau tingkat MA itu ada posisinya kelompok C atau peminatan jadi secara umum untuk MI dan MTS ada kelompok A ada kelompok B ini di kurikulum 2013 kita lihat kurikulum merdeka ya nah kita lihat kurikulum merdeka disini setelah PAI ini PAI sesunan rambutnya adalah bahasa Arab baru pendidikan Pancasila yang awalnya PKN ya jadi PP ya kemudian bahasa Indonesia seperti ini dan yang terakhir ada informatika informatika ini adalah berita bagus untuk guru-guru kompetensi di bidang informatika jadi sekarang informatika itu berdiri sendiri menjadi mapel wajib dan disini lihat kelompoknya kelompoknya tidak ada kelompok A B C ya secara umum kelompok A dan B ya untuk MI dan MTS untuk MA kan ada C ya peminatan nah disini kelompoknya disini semuanya umum inilah kurikulum merdeka nah informatika disini mapel yang berdiri sendiri hanya informatika ke mana prakarya yang ada di kurikulum 2013 kemarin prakarya masuk ke seni budaya dan susunan rapotnya adalah dari PJOK informatika kemudian ke seni budaya baru muatan lokal nah ini muatan lokal belum di input ya muatan lokalnya apa silahkan di input saja ditambah mata pelajaran jadi di kurikulum merdeka maka sekali lagi informatika berdiri sendiri dan menjadi pelajaran wajib ya jam mengajarnya ya adalah dua jam ya kemudian prakarya itu udah asalnya informatika menjadi ke kompetensi seni budaya ya seni budaya jadi guru seni budaya bisa mengajar prakarya ini terserah di sekolah kembali ke kebijakan seperti informatika dan prakarya di kurikulum 2013 jadi kalau di kurikulum 2013 prakarya dan atau informatika kalau di kurikulum merdeka seni budaya atau prakarya itu perbedaannya ya selanjutnya disini ada kita lihat disini ada KKM ya kalau dulu di di 2013 di RDM versi sebelumnya ya jadi ada KKM saja tanpa garis KKM garis diri KKTP tanpa ya karena apa karena kan di kurikulum 2013 itu perlu nilai predikat yaitu predikat ABC ya dan seterusnya ya nah disini kita isikan kalau di kurikulum 2013 di kurikulum eh merdeka sebenarnya tidak perlu KKM disini di kurikulum merdeka disini tidak perlu mengisikan KKM atau KKTP ya tidak perlu tapi di RDM karena untuk acuan nilainya untuk dirapot tetap harus diisi KKM nya misalkan KKM nya yang kelas 7 misalkan 65 contoh seperti itu kemudian klik simpan seperti ini ya kemudian misalkan ini 70 ini contoh saja ya contoh saja nah ini ada interval kan disini ada interval nilai jadi nilai predikat 89-100 A dan seterusnya ya contoh misalkan ini 75 contoh kemudian klik simpan seperti ini nah di kurikulum merdeka sebagai ini tidak diperlukan ya tapi tetap kalau di RDM meskipun RDM meskipun kurikulum merdeka kurikulum merdeka jadi meskipun RDM yang memakai kurikulum merdeka tapi tetap KKTP nya harus diisi itu kan seperti itu ya itu oke selanjutnya ini pertanyaan ya ketika guru disini ya saya lihat dulu data gurunya oke ada ya nah guru disini misalkan disini ada kelas 7 ada kelas 71 ya ada pertanyaan seperti ini ya Pak apakah ketika RDM nya di update apakah langsung menjadi kurikulum merdeka tidak karena pemilihan kurikulum itu ada di penentuan kelas nantinya ya penentuan kelas seperti di tingkat dasar untuk kurikulum merdeka hanya kelas 1 dan kelas 4 jadi ditentukan pada saat pembuatan pembuatan kelas untuk kurikulum nah kalau misalkan tidak ada pengaturan di pembuatan kelas atau tidak dibuatkan kelas baru atau di kelasnya tidak dirubah maka disini masih kurikulum 2013 jadi meskipun RDM nya sudah di update dan sudah ada menu kurikulum merdeka ini tidak langsung jadi kurikulum merdeka tetap masih kurikulum 2013 lihat kesini ini masih ada kelompok A ya ada kelompok B berarti kalau ada kelompok A dan B ini kurikulum 2013 bukan kurikulum merdeka karena kurikulum merdeka ini bukan kelompok A dan B tapi semuanya umum gitu kan oke oke kemudian kalau misalkan tidak ada atau belum di update ya belum di update si RDM nya belum di update hanya mengganti tahun pelajaran kita bisa salin mengajar kalau memang guru yang pembuatan itu tidak berubah maksudnya tidak ada regulasi pemegangan mata pelajaran jadi bisa salin mengajar saja langsung kalau memang tahun pelajaran yang kemarin sama dengan tahun pelajaran yang sekarang pemegangan mata pelajarannya ya Nah tapi setelah di update ini pasti jadi kosong lagi di tahun pelajaran baru jadi kita harus memilih lagi ya memilih lagi siapa yang memegang kurang hadis akidah dan seterusnya ya seperti itu Nah tadi dikatakan bahwa ketika di tingkat dasar ada kelas 1 dan kelas 4 di kelas 1 dan kelas 4 itu harus kulikulum merdeka ada informasi seperti itu ya dan anjuran daripada kemelikbud juga harus seperti itu bahwa tingkat dasar itu untuk persiapan kulikulum merdeka itu kelas 1 dan kelas 4 berarti kita langsung ke sini lembaga mata pelajaran dan kelas disini ada kelas ya ada kelas disini di kelas untuk tingkat MI ya tingkat MI tingkat MI tingkat MI disini tinggal mengatur saja disini kan semuanya masih kurikulum 2013 nah disini pengaturan kurikulum penerapan kurikulum merdeka ya penerapan kurikulum merdeka kita di kelas yang bersangkutan ya kalau misalkan MI kan kelas 1 dan kelas 4 ya seperti itu kalau disini saya contohkan saja ya kita edit misalkan di kelas 7 ini kita pilih kurikulum merdeka seperti itu ya nah ini langsung kita save maka ketika di save otomatis kelas 7 ini saya akan coba kelas 7 semuanya kurikulum merdeka ya disini nama kelasnya sudah ya 71 pada save change ini menjadi kurikulum merdeka ini menjadi kurikulum merdeka kelas 7 saya pilih kurikulum merdeka juga kemudian pilih wali kelas secontoh wali kelasnya saya pilih dulu ini aja kemudian yang ketiga eh sorry kurikulum merdeka pilih siapa ya ini aja lah seperti ini nah ini kan di kelas 7 ini sudah kurikulum merdeka dan kelas 8 kelas 9 ini masih memakai kurikulum 2013 ya jadi cara pengaturan kelas penerapan kurikulum merdeka di menu lembaga kemudian di menu kelas seperti itu kan ya oke selanjutnya ini tadi sudah dituliskan kelas 7 seperti ini ya oke kemudian untuk melihat nilai untuk melihat bentuk rapot daripada kurikulum merdeka berarti kan kita harus mengisi nilai dulu di kelas 7 karena tadi kan di kelasnya baru kelas baru kelas 7 yang diganti kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka ya jadi kelas yang lain belum jadi untuk rapot nanti ini ada pengaturan cetak ya kemudian untuk hal-hal lainnya status nilai ini saya tidak bisa mempraktekan nanti kita akan lihat kita akan coba lihat nanti di video berikutnya ketika nilainya sudah masuk ya kita akan coba bentuk tampilan daripada rapot kurikulum merdeka ya seperti itu ya kalau untuk sekarang tidak ada karena disini belum ada nilai karena ini baru naik tingkat lah katakan dari naik tahun pelajaran ya dari tahun 2021-2022 ke 2022-2023 ya jadi otomatis disini masih belum ini status nilai masih kosong kan karena belum ada nilainya oke baik untuk sementara hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat next ke video berikutnya nanti ya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati